langsung aja kita letasin oke dan selamat datang kembali di channel penggemar di segmen Monster Hunter Stories Indonesia lagi ya Oke jadi di kesempatan video kali ini kita akan coba buat hunting glavenous gas pokoknya glavenous ini adalah monster yang gue paling cari tapi kalau kalian lihat disini gue kan pernah ngepost di community dan gue udah pernah mendapatkan glavenous dan disini gue akan memberitahu bahwa glavenous disini tidak terlalu OP untuk yang glavenous yang biasa oke disini untuk glavenous yang biasa tidak terlalu OP guys rarity nya cuma 5 tapi nggak apa kita akan coba untuk nyari glavenous guys oke tanpa basa-basi langsung aja kita pergi ke sini quest board oke kita akan coba untuk melawan the glavenous oke kita udah accept misi glavenous dan dia berada di lulu di mana ini Routards Alcala berarti ya oke di Alcala ya kita bakal afternoon aja guys oke kalau gitu kita langsung saja untuk pergi mencari glavenous dan kok kalian tahu bahwa glavenous tuh berada di Alcala dan dia posisinya ada jauh di sana guys jadi kita akan langsung saja untuk kesana untuk mencari the glavenous dan disini gue nggak tahu monster Alcala yang langka apa aja apakah glavenous doang atau mungkin ada yang lebih langka lagi I don't know oke kita akan coba ini dia guys the glavenous gila gede banget pak gila ini monster gede banget pak oke kalau gitu kita langsung saja karena glavenous dia pakai speed eh speed pakai power makanya kita harus pakai speed guys kita punya the Zeus let's go Zeus kita punya jurus listrik dari Zeus dan kita serang astaga nggak dapat back attack bis parah bis oke nggak apa ya kita akan serang biasa saja biar langsung dapat double attack let's go double attack guys nice gila gue lagi bersemangat sekali hari ini untuk mencari glavenous guys oke mantep Kyle Kyle dia ini guys damage nya gede oke kalau gitu kita langsung saja pakai speed lagi let's go double attack sama si Kyle gila Kyle benda best kak oke disini kita tidak akan ride kita bakal pakai skill kita astaga salah kita akan pakai skill kita langsung kita sikat astaga pakai ini ya speed let's go oke mamam ini nice oh damage nya nggak terlalu gede pak oke kalau gue nggak tahu kalau dia kayak gini dia apa tuh power atau technical kalau dia mode ada apinya coba gue pakai technical guys soalnya gue udah lupa pak oke kalau gitu kita langsung saja pakai charge slash T mamam ini wah ternyata bener ya dia ternyata pakai speed mamam ini pedang pedang dari astalos wah gila eh 830 dong oke kita bakal pakai lagi karena dia pakai technical oh ternyata disini ada quick finish ya kita nggak bakal pakai quick finish guys kita bakal lawan seperti biasa saja kita bakal switch monster karena dia pakai speed maka kita pakai bakal pakai technical let's do that astalos let's go mamam ini 800 nice tapi dia tidak ke knockback pak kayaknya kita nggak boleh nyerang kepalanya pak kita harus nyerang ekornya pak oke disini Kyle belum ini ya oke darahnya udah setengah kita harus adu elemen kita sembur dia guys pakai listrik oke kain ship kita sudah penuh dan kita bakal nunggu Kyle saja wait kenapa monster kita malah pakai speed pak let's go thankful thunder oke ternyata tail tidak bisa diserang pakai ini pakai pedang dan kita bakal pakai bow guys let's go kita pakai bow let's go serang nice kita dapat head to head lagi yap walaupun damagenya nggak ter what apa ini anjir tiga-tiganya nggak bisa pak wah parah sih ini nah terus gue nyerang kayak gimana pak oh no dia pakai flame chakram oke kita lihat flame chakram oh ternyata dia terkena polarize dia kesetrum guys oke kita akan bakal langsung saja kita langsung saja ulti guys let's go let's go kita ulti bareng sama si Kyle oke kita akan serang ekor let's go guys kita ulti sama Kyle oke kalau kalian lihat disini Kyle bakal ngeluarin panah apinya sementara kita akan pakai jurus astalos kita guys oke mantap ini combo yang sangat the best pak oke ini dia panah dari Kyle ada apinya let's go oke jadi satu kekuatannya guys gila langsung hancur tuh tubuh glavenius pak nice oh akhirnya jatuh juga dia guys oke kalau gitu kita langsung saja untuk pukul biasa karena kain ship kita sudah habis eh kita kan bisa ganti monster pak oke kita akan ganti monster pakai eee zinogrey yang tadi kita akan pakai skill let's go guys kita pakai skill pakai power aja kayaknya power lebih enak pak oke 300 damage nya ya 300 600 oke guys dia malah bangkit lagi dan dia sudah mulai sekarat dan oh kayaknya dia pakai speed lagi dah dia thunder drop kita bakal pakai thunder drop guys karena dia bakal pakai power lagi kita bakal pakai speed nice let's go double attack nice 794 one more one more again double attack let's go mamam itu 500 oke it's time dude saatnya untuk kita ride dan menggunakan yang namanya wait mana mana ini the paintball let's go kita bakal pakai paintball guys kita lempar dia nice semoga aja dia retreat ya kalau enggak gila pak gue kesel pak oke kita lempar eee flame chakram kalau dia gak gak ke dance oh mantap dia balik ke dance gue ngamuk pak kalau dia gak balik ke dance gila pak ini glavenius ini very very easy ini dia item glavenius kita bakal bisa buat bow lagi oke nice alright ini dia dance dari glavenius let's go oke kalau gitu kita langsung saja untuk ke dance glavenius gila tempatnya jauh dong gue disuruh muter-muter anjir oke gak apalah emang glavenius nih monster spesial oke kita akan coba untuk ambil the treasure nice gila ini item ampas pak dapet poison ada yan garuga yan garuga monster cacat guys tapi sampai mau tamat gue masih pakai pak dan sekarang udah ada astalos ya astalos yang lebih overpower nah gini dong dapet charm wah telurnya ternyata disini pak woy gimana cara gue naik ke atas alright kita akan naik ke atas guys telurnya ternyata berada di atas let's go kita akan ke atas aduh oke ini dia jalannya oke itu dia enak banget dia malah tiduran malah enak tidur siang dia pak oke ini dia dari glavenius guys gila kalau kalian lihat ini tubuhnya gede banget pak tuh tubuhnya tuh gede banget pak emang ini glavenius monster spesial pak tubuhnya emang gila gue aja gue aja sama ekornya masih tinggi anak ekornya pak apa gue yang terlalu bocil ini karakternya guys gak usah banyak bacot kita ambil aja untuk telurnya let's go oke dapet rainbow kita akan coba untuk mencari yang eh rainbow ini yang rare ya yang golden dan kita akan coba untuk mencari yang rainbow please rainbow please oh no oke ini yang biasa rainbow please oh no dapet yang rare please rainbow give me rainbow nice gila kita dapet yang rainbow dong gila guys rainbow pak gila kita foto dulu ya sama glavenius yang lagi tidur oke glavenius gue curi telur dulu ya dan lu bakal istirahat lagi silahkan setelah kita udah dapet telur yang kita cari yaitu glavenius rainbow gila ini telur yang sangat very very epic pak gue gak sabar tuh ngeletasin karena yang rare aja itu menurut gue kayaknya jelek pak kayak minimal harus yang rainbow kayak gini jadi kita akan langsung saja untuk letasin telurnya kita balik lagi ke gue gak tau pak tempatnya mungkin ke Routard Village atau ke Lulusion bebas ya alright kita sudah berada di Routard Village dan langsung saja kita naik ke atas untuk mencari yang namanya Agnes ya ini dia Agnes aduh salah pak oke ini dia Agnes guys let's go hatch egg ini dia gila smellnya amazing ya gila ini berarti telur yang sangat bagus pak astaga ini kenapa main-main oke langsung saja kita letasin ini telur rainbow dari glavenius let's go please give me something yang menarik gila defense nya plus 3 wih pokoknya start nya banyak ya wah langsung dapet bingo guys kita langsung dapet bingo yang power dan disini ada skill nya scoring blade deals medium fire damage to all enemies low chance to inflict burn from 3 turns anti burn ini kita gak bisa kebakar heroise boost attack somewhat at 50% HP oke attack nya bakal ditingkatin kalau darahnya di bawah 50 health boost increase maximum HP by a good amount wow nice scorching blade oh ini udah ya gila di monster hunter stories kita kasih nama glavenius kita udin dan kita bakal kasih lagi disini namanya udin guys let's go gila emang udin ini the best pak kita langsung saja untuk pake glavenius gue pengen coba untuk kainship nya pak tapi sayang ini glavenius nya masih level 1 oke gak apalah oke glavenius level 1 gak apa ya oke kita sudah berada di lolos ke rocky canyon dan kita bakal cari lawan kita lawan kita kan ini neriselia oke disebelahnya pak salah salah bukan disini bukan disini guys ini bariot apa ya monster monster technical apa ya gila setau gue cuma neriselia aja sih yang bisa kita lawan guys oke lah kita akan coba untuk kesana mencari neriselia oh ini ini bisa sih oke ini juga technical si siapa tuh namanya grapsios astaga dia malah wah gila glavenius kita mantap gue akan coba untuk hey come on glavenius we need to double attack oh come on man no glavenius kenapa kamu malah technical anjir emang goblok emang glavenius nice please jangan mati dulu kita mau lihat skill dari glavenius nice astaga glavenius kenapa pake technical lagi kamu tuh power apa technical sih no kyle jangan serang glavenius dulu eh maksudnya serang grapsios oh no ini mah mati oke mending gua kasih pad ya kasih heal guys nice glavenius menang head to head guys glavenius menang head to head nice mamam ini gila ekornya langsung berdarah oke kita bakal head to head ah shit gila gua telat pak oh no glavenius kita mati oke anda macam-macam ya oke kita langsung saja untuk raid glavenius and here we go skill dari glavenius apakah sama seperti monster hunter stories pertama oke ini dia x blade gila oke disembur dulu ya nice oke ini dia guys skill dari glavenius gila dia ngegigit ekornya wah mantap gila guys wah langsung mati guys grepsius oke kita sudah berhasil untuk melihat kensip dari glavenius langsung naik level 9 oke oke kita sudah berhasil mengalahkan monster teknikal dan akhirnya kita ketemu ya oke jadi seperti ini bentuk dari glavenius telurnya juga sudah kita cari dan ini monster juga sudah kita dapetin dan seperti ini wujud mukanya dan skillnya dia nge-search monster oke jadi terima kasih yang telah menonton jangan lupa like share dan subscribe dan tulis apa lagi telur yang harus kita cari oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya and bye bye